Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Budi dari Budi Tutorials. Hari ini saya akan share cara untuk menghentikan source engine di Safari Macbook. Sebelum kita mulai, subscribe dulu ya channel Budi Tutorials ini agar bisa mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Secara default, source engine atau mesin pencari yang digunakan oleh Safari di Macbook kita adalah Google. Namun apabila kita sudah terbiasa dengan source engine lainnya atau kita ingin mencoba source engine lainnya, kita bisa gantikannya. Source engine lainnya seperti Bing, Yahoo, ataupun Python. Kita dapat menggantikannya dengan mudah juga. Ayo, kita mulai. Buka dulu Safari. Di Safari ini, kita klik. Safari, menu bar. Kemudian kita klik Safari. Kita klik reference. Oke, kemudian kita klik search. Ada tanda kaca pembesar ini. Kemudian di sini search engine. Search engine ini, kita klik tanda panah ini. Kemudian kita lihat ada beberapa pilihan. Yaitu Google. Secara default sudah ada. Yaitu ditandai dengan tanda tik ini. Kemudian Yahoo, Bing, Baidu, DuckDuckGo, kemudian SoGo, kemudian 360 search. Oke, sekarang kita ingin mencobanya dengan Yahoo, misalnya. Kita klik Yahoo. Oke. Oke, di sini kalau kita sudah klik ini, kita nampak ada Yahoo. Kita cukup dengan keluar saja. Kita klik. Oke, sekarang kita coba. Misalnya kita ingin mencari mobil popular di Indonesia, misalnya. Kita klik. Oke, ini Yahoo. Sudah nampak bedanya di sini, Yahoo. Oke. Tadi saya lupa untuk show-nya bagaimana kalau default-nya di Google. Oke, sekarang kita ubah kembali. Nah, caranya juga sama. Klik Safari. Kemudian, reference. Kemudian, di sini ya, search. Kita ganti, kita kembalikan ke Google, misalnya. Kita kembali ke Google. Kemudian kita tutup menu ini. Kemudian kita coba, kita buat atau baru. Oke, kita search di sini. Mobil. Popular di Indonesia. Oke, lihat di sini. Nah, ini mesin pencarinya Google. Padahal yang tadi itu kita sudah ganti Yahoo. Nih. Ya, jadi tadi kita ganti Yahoo. Kita begitu ketik di search bar-nya ini. Ya, atau address bar-nya ini. Langsung kita dapat mencari segala sesuatu di Yahoo. Ya, atau pakai mesin pencari Yahoo. Kemudian, kalau misalnya kita ganti ke Google. Ya, kita sudah menggunakan Google sebagai mesin pencarinya. Oke, mudah bukan? Oke, demikian saja cara untuk menggantikan search engine di Safari Macbook. Kalau video ini bermanfaat bagi Anda, mohon di like dan share ke teman-teman lain yang memerlukannya. Saya juga akan terus posting video-video tutorial mengenai tips and trick Macbook lainnya. Agar tidak ketinggalan, silakan ikuti channel Budi Tutorials ini dengan klik button subscribe untuk berlangganan. Terima kasih.